Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya yang merupakan markas utama Persebaya menjadi stadion paling layak untuk penerapan teknologi VAR. Hal ini disampaikan langsung Erick Thohir di sela-sela kunjungannya di Stadion GBT Surabaya, Selasa, tanggal 6 Juni tahun 2023. Dalam kunjungan itu, ia didampingi Waketum PSSI, Zainuddin Amali, sejumlah ex-co dan wali kota Surabaya, Eri Cahyadi. Kunjungan dilakukan Erick Thohir untuk mengecek kesiapan jelang laga FIFA Matchday Timnas Indonesia VS Palestina, di Stadion GBT, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Untuk Liga sendiri, insya Allah bulan Februari sudah ada penggunaan VAR, fasilitas VAR sudah bisa ada di sini, Stadion GBT, kata Erick Thohir. Jadi ini benar-benar salah satu lapangan yang terbaik di Indonesia, tentu dengan standar internasional, tambah pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir memang cukup serius memajukan sepak bola, termasuk rencana menerapkan teknologi VAR di kompetisi musim ini, yang akan diterapkan memasuki putaran kedua. Liga, PT LIB, sudah presentasi. Kita sudah dorong targetnya bulan Februari. Kerjasama dengan Jepang, saat itu Waketum Pak Zainuddin juga dampingi. Dari pihak JFA itu akan mengirim trainer dari wasitnya insya Allah tahun ini untuk fokus perbaikan perwasitan, kata Erick Thohir. Itu yang sedang kita lakukan, salah satunya menuju VAR, Alhamdulillah sudah ada di sini, Stadion GBT, tempatnya. Kalau belum ada itu yang repot, pungkas pria kelahiran Jakarta itu. Terima kasih telah menonton!